Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih bersama saya Arif Abdul Hai Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Fikih yang telah pemirsa ajukan Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Mulana Munirul Islam Syed Yang telah hadir bersama kita di studio Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan telah pemirsa ajukan Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ya Pak, di episode kali ini kita sebagian besar akan membahas pertanyaan-pertanyaan berkenan dengan masalah sholat Dan ini memang pertanyaan-pertanyaan yang lazim Atau yang sering ditanyakan oleh anggota jemaat khususnya dan juga saudara-saudara muslim kita yang lainnya Pak Ya Pak Untuk lebih jelasnya kita mulai pertanyaan yang pertama Pak Apa itu makmum masbuk dan bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu ini tentang imam itu apa mungkin kurangkali Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa di dalam satu jemaah ditetapkan oleh Allah SWT seorang imam Dan imam ini adalah pilihan seorang yang dipilih dan mempunyai keunggulan dari yang lain Di dalam imam sholat itu yang diutamakan adalah yang arifbillah yang dia menguasai ilmu Al-Quran, tafsir dan terjemahan-terjemahan dan hafalan-hafalannya Selain itu beliau adalah seorang imam yang disayangi, disenangi Kemudian dia orang yang sangat peduli, dia mempunyai banyak sekali kepedulian terhadap para makmumnya Dan disamping itu juga orang yang banyak berhijrah, itu rukun ataupun ketentuan dari seorang imam Imam adalah seorang pemimpin yang harus dipatuhi Ada pun kebalikan daripada imam itu makmum Yang dia menjadi pengikut daripada imam Atau sabik itu yang mendahului Sedangkan masbuk adalah orang yang mengikuti Di dalam rukun-rukun sholat Jadi hanya ada satu komando Komando seorang imam Jadi kalau imam memberikan aba-aba ataupun perintah apakah sujud, ruku, salam dan sebagainya Nah itu harus diikuti kemudian Jangan diikuti bersama-sama apalagi mendahuli Sebab mendahuli itu ada sanksinya Rasulullah SAW mengatakan jangan sekali-kali mendahuli gerakan daripada imam Jangan-jangan Allah akan menggantikan kamu dengan kepala keledai Nah jadi disini seperti kafilah unta Kalau berjalan itu yang di depan adalah yang paling kuat Yang paling berpengalaman Yang paling mempunyai tenggang rasa Dan dia itu lebih daripada yang lain Nah begitu juga imam kita ini Dia adalah seorang yang patut dipatuhi oleh seluruhnya Jadi disitulah tadi disebutkan kenapa kalau ada yang mendahulunya Nah itu ada sanksinya dari Rasulullah SAW Berkenan dengan masbuk ini pertanyaan yang intinya Pak mungkin bisa dijelaskan Karena memang masbuk ini cukup menarik juga untuk dipahami Pak Masbuk itu bermacam-macam kondisi dan keadaannya Ada yang mengikuti sholat dari awal Sebelum dimulai sudah duduk berzikir dan banyak berzikir Tasbih, tahmid Ada juga yang ikut serta dalam takbir atau ikhram yang pertama Tetapi tidak mustahil juga ada masbuk ataupun yang makmum itu Yang datangnya agak terlambat Nah ini kalau pertanyaannya itu juga nanti akan sesuai dengan itu jawabannya Yang di masbuk itu Nah Rasulullah SAW mengatakan kalau seseorang dia 40 hari Selalu dia ikut dalam takbiratul ilham dia Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya Dan apalagi kalau suatu jemaah yang diikuti oleh 40 orang Nah ini menjadi persyaratan yang memadai memenuhi itu Jadi oleh karena itulah sangat diutamakan kita mendatangi masjid Nabi Awal Dan banyak memberikan baca-baca zikir dan mengingat Allah SWT Dan juga mengerjakan sholat-sholat nawafir ataupun sholat-sholat sunnah Ya Pak ini ada para penafsiran-penafsiran umum di luar jemaah tentunya juga ya Pak Bahwasannya kapan seseorang itu bisa terhitung sebagai masbuk Pak Apakah setelah ruku dan dia baru takbiratul islam Atau sebelum ruku dia sudah terhitung masbuk karena sudah didahului oleh imam begitu Pak Ada satu pengecualian yang diberikan oleh Islam dan Rasulullah SAW Apabila ketika sholat berlangsungnya Lalu seseorang itu mendatangi jemaah yang dalam keadaan sholat itu Dia ingin mengikuti atau masuk dalam gerakan ruku Sebab siapa yang ikut serta dalam doa-doanya di dalam ruku itu sudah masuk hitungan Walaupun tanpa surah fatiha ataupun membaca surah dan sebagainya Namun Rasulullah SAW memberikan satu persyaratan Datangilah jemaah itu dan akan melakukan ruku Jangan berlari, jangan gerakan itu dipercepat atau tergegas-gegas itu Nah jadi ini pun merupakan suatu adab di masjid ya Jadi tidak boleh karena ingin ikut dihitung dalam rakat Sehingga dia berlari Nah ini tidak dibenarkan Jadi kita harus dengan penuh wikar ya Penuh dengan harisma, wibawa Datangilah Nah adapun mereka yang nanti tertinggal Tidak masuk hitungannya itu Maka bisa disusul kemudian kekurangannya itu Jadi jelas memang kalau masbuk itu terhidup masbuk Apabila dia tidak ikut ruku begitu Ya betul Kalau masih bisa mengambil kesempatan dalam ruku Artinya dalam doa-doa ruku Dia tidak terhitung sebagainya Ya Pak kita masuk ke pertanyaan yang kedua Pak Itu pentingkah meluruskan dan merapatkan syaf Dan apa hukumnya bagi yang melalaikan perintah ini Pak Untuk merapatkan syaf itu Pak Ya Di dalam perintah sholat itu sendiri Akimu sholat Dirikan Dirikan itu artinya tegak Tidak ada goyang Tidak ada pelok kiri kanan Ataupun gerakan-gerakan yang lain Nah Rasulullah SAW mengatakan Bukan hanya luruskan saja tetapi balanskan Ya seimbangkan posisi imam yang ada di tengah Dan makmum itu selalu membuatkan itu satu dalam keadaan yang simetris itu Nah Kemudian yang kedua Beliau mengatakan itu Jangan sekali-kali Kalu berdiri di atas barisan yang bengkok Karena Allah Ta'ala pun akan membengkokkan hati kamu Kemudian jangan juga ada jedah Di antara satu pesolat dengan pesolat yang lain Sehingga nanti ada pemisah Dan setan bisa memecah belah hati kamu Nah disini ada uhuwah islamiyah dia Jadi artinya emansipasi Islam membangun suatu ibadah itu Dengan mempedulikan kesamaan hak Tidak ada kaya, miskin, orang yang cakep Bagaimana keadaan dan kondisinya ya Tetapi hati yang betul-betul dalam ketujukan untuk sholat Itu yang diutamakan Nah jadi disini Bagaimana hukumnya bagi yang melalaikan Rasulullah mengingatkan Solatlah kalian sebagaimana kalian memperhatikan cara-cara aku sholat Nah di dalam gerakan-gerakan ini Kita melihat bahwa konsentrasi dan kedawaman Serta kehusuan di dalam sholat Itu selalu ditegakkan oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu siapa yang melalaikan itu Otomatis tidak sempurna sholatnya Contoh, Rasulullah pernah melihat seseorang Datang sholat Dan sholat itu kurang menyenangkan memuaskan Rasulullah Sehingga beliau panggil sini Ulangi sholat itu Diulangi lagi Masih terlalu cepat juga Akhirnya diulangi lagi sampai ketiga kali Nah tidak apa-apa Lain kali harus lebih baik Jadi disini Mengajarkan langsung Ketika seseorang itu kurang memahami cara-cara sholat Nah di dalam sholat juga ada yang rukun Seperti takbir Tidak bisa kita diam saja bibir dan lidah kita tidak bergerak Tidak menyebut Allahu Akbar Nah setiap gerakan itu harus disambut dia dengan doa-doa Jadi Jangankan meluruskan dan merapatkan Segala rukun-rukun sholat Kalau kita abaikan Otomatis sholat kita menjadi kurang Kurang sempurna Nah itulah yang Yang dikatakan Hafizu sholat O sholatul busta Jagalah setiap sholat-sholatmu Dan setiap sholat dalam Satu kesibukan-kesibukan Nah ketika hati kita mulai condong ke kiri Karena itu harus dikembalikan Ya kesana Jadi disini juga Tentunya ada hikmah ya Pak Meluruskan dan merapatkan Sebagaimana yang Bapak tadi Sebutkan bahwasanya Ada persamaan Di antara orang-orang muslim Waktu itu Walaupun secara zahirnya Kita melihat Adanya keindahan dalam sholat Adanya kerapihan dalam sholat Selain itu juga Dalam sisi rohaninya Dalam sisi ajarannya Islam yang ajarannya Mengajarkan tentang persamaan Mengajarkan tentang persamaan Hak Misalnya Ini dalam sholat ini Sudah terlihat Bahwasanya orang-orang merapatkan Saf Orang-orang berdiri dalam satu barisan Ini seakan-akan tidak ada perbedaan Antara orang miskin Makanya diajarkan ya Allahumma'aini al-azirika wa syukurika Wahusni ibadatika Ya Allah Bantulah aku Tolonglah aku Ala zikrika Jadi selama sholat itu Kita berzikir Jadi jangan sampai zikir kita itu Tidak konsentrasi penuh Kepada Allah Tapi kadang kita belok Kepada dunia Urusan rumah tangga Urusan pribadi Itu satu Wa syukrika Nah ini pun Rasulullah di dalam sholatnya itu Beliau berdoa untuk Rasa syukur juga Terkadang kita Melupakan itu Rasa syukur kita Kalau kita mulai ingat Dengan rasa syukur itu Tanpa terhitung Itu banyaknya Satu nikmat-nikmat Allah Wahusni ibadatika Jadi setiap sholat Ternyata Harus dibagusi Harus diperindah Jadi tidak hanya Sholatnya sama Setiap hari Nah disitulah yang mengatakan Makanya itu yang Tidak meluluskan Saab Ataupun dia tidak Merapatkannya ini Itu tidak nampak indah Sedangkan Islam Harus terlihat Indah di dalam Ibadah-ibadahnya Ya Pak Saya rasa cukup jelas Di pertanyaan sini Pak Kita lanjut ke pertanyaan Yang selanjutnya Perempuan pertanyaan ketiga Pak Apa yang harus makmum Lakukan jika imam Sudah menyelesaikan bacaannya Dan melanjutkan Kegerakan berikutnya Sedangkan makmum Masih belum menyelesaikan Bacaannya Ya Tadi saya bilang juga Makmum atau masbuk Ada yang kondisinya Berbeda-beda Ada yang di tengah Dia datang sholat Dia baru setengah Sudah ruku Ataupun yang Terlalu kepada sujud Nah masalah itu Adalah Apa yang dilakukan Oleh imam Itu segala pahalanya Akan kita dapat juga Jadi kalaupun kita Tidak menyempurnakan Bacaan Waktu Bacaan sholat Tetapi Sudah terhitung Karena kita sudah ikut Dalam rakaat Yang disebutkan itu Jadi memang Kalau santanya Kan kita Kalau santanya Tidak jihar Begitu ya Pak Dan kita Seringkali terlambat Atau terlalu cepat Mungkin Dalam kondisi ini Kita terlambat Karena ayat yang kita Baca mungkin Lebih panjang Dan imam Sudah ruku Sedangkan kita Belum selesai Membacakan ayat Artinya Dalam keadaan itu Kita hanya harus Mengikuti imam Begitu ya Pak Betul Jadi Bacaan apapun Yang kita baca Kalau tidak sempurna Itu sudah Dikover dia Oleh apa yang dibacakan Dipilih Ayat-ayat Oleh imam Kita itu Tapi bagaimana Kalau seandainya Al-Fatihah Misalnya Dira-kata ketiga Solat asar Atau solat zuhur Begitu ya Pak Kita belum selesai Membacakan Al-Fatihah Dan tiba-tiba Imam sudah Duluan ruku Ya jadi Imam itulah Makanya Seorang yang terpilih Seorang yang Perduli Seorang yang Mengetahui keadaan yang lain Dan dia mempunyai Tanggung jawab yang penuh Makanya Imam itu juga Harus Memperhitungkan Keadaan makmumnya Jangan terlalu cepat Sehingga makmum Tidak menyempurnakan Daripada Lapalan doa-doanya Ataupun surah-surahnya Dan juga Kita jangan terlalu lama Sehingga Kita menjadi Susah juga Bagi yang lainnya Jadi jelas Setiap makmum Harus mengikuti Gerakan-gerakan Imam Jadi apapun adanya Itu kita Sudah Yakinkan Itu sudah dibaca Dengan sebaik-baiknya Oleh Imam Kalaupun kita Tidak menyempurnakan Doa Surah-surah Yang kita pilih Itu tidak masalah Buat kita Sangat jelas Kita ke pertanyaan Selanjutnya Ini merupakan Saya rasa pertanyaan Yang sering ditanyakan Oleh anak-anak muda Misalnya Anak-anak sekolahan Yang memang Kehidupan mereka itu Saling berhubungan Begitu apalagi Di sekolah-sekolah umum Yang belum Terlalu kental Akan adat pardah Misalnya begini Batalkah Wudhu kita Jika bersentuhan Dengan wanita Di sini ada istri Atau bukan istri Dan sebaliknya Apakah Wudhu seorang wanita Itu akan batal Jika bersentuhan Dengan suaminya Dan bukan muhrimnya Jadi Jadi sebetulnya Wudhu Yang sebaik-baiknya itu Dilakukan Sebelum sholat Tetapi ada juga Orang yang melakukan Misalnya Di rumah Lalu pergi ke masjid Jaraknya jauh Dia naik kendaraan umum Ataupun Masuk di pasar dulu Lalu bersentuhan Tidak sengaja Dengan yang Golongan yang lain Misalnya Orang yang Yang lain Itu Akan meragukan Apakah dengan bersentuhan Kita laki-laki dengan perempuan Menjadi batal Atau tidak Rasulullah mengatakan Bahwa segala sesuatu Yang ragu Harus kita tinggalkan Kita harus ingat Bahwa Wudhu itu Banyak pahalanya Besar sekali Dimana Rasulullah Mengatakan Siapa yang berwudhu Dengan sebaik-baiknya Itu Dosa pun Akan terbawa Hanyut oleh Tetesan-tetesan Daripada wudhu itu Jadi jangan karena Kita wudhu Lalu timbul keraguan Saya males nih Ngerjakan wudhu lagi Nah itu Segala sesuatu yang Menimbulkan keraguan Itu Diulang lagi saja Sehingga Rasulullah Misalnya mengatakan Siapa yang Solat Jumat Mandi dengan sebaik-baiknya Wudhu sebaik-baiknya Makin rapih Maka dari Jumat ke Jumat Allah akan memelihara Baginya itu Ni'mat-ni'mat Di akhirat nanti Jadi artinya Disitu Dengan banyak Berwudhu saja Itu Kita akan tampil Di hadapan Allah Itu akan Banyak memberikan Sinar Nur Cahaya Jadi Pahala daripada Berwudhu itu Lebih banyak daripada Kita meninggalkan Sesuatu yang Menimbulkan keraguan Itu saja Jadi selepas mungkin Langgalkan saja Tapi disini Mungkin lebih spesifiknya Begitu ya Pak Karena ada mungkin Satu sentuhan Yang mungkin Tidak sengaja Karena memang Di luar sana Orang-orang Saudara-saudara kita Gair Ahmadi Mereka menganggap Saat seorang Laki-laki Atau bersentuhan Dengan perempuan Itu otomatis Udunya itu Batal Begitu Pak Bagaimana jawabannya Pak Itu kita menjadi Imam Diri kita ini Wanin Nafsika Alaika Hakun Kita menjadi Hakim Daripada diri kita sendiri Ya Nah kalau kita Menganggap ini Ini kan Tidak sengaja Tidak sepenuh hati Ataupun Memang kita Berniat yang sesungguhnya Mungkin Allah Tidak bisa Mengampuni juga Tapi kalau ada Kesempatan yang Lebih baik ya Nah kenapa Tidak kita memilih itu Ini pertanyaan kita Yang terakhir Di episode ini Pak Mungkin pertanyaan-pertanyaan Berapa pertanyaan Masih tersisa Pak Tapi insya Allah Kita akan bertemu lagi Di episode berikutnya Pak Jazakumullah Atas penjelasan yang Luar biasa Pak Pemirsa demikianlah Pembahasan kita Berkenan dengan Tanya-jawab fikih Pada kesempatan kali ini Semoga ini bisa Memberikan pemahaman Dan ilmu baru Bagi kita semua Amin Jangan lupa untuk Tetap saksikan program Tanya-jawab fikih Pada episode-episode berikutnya Dan jangan lupa pula Untuk menyikmati Qutbah huzur Hazat Khalifatul Masyarakat Hanya di MTA tentunya Jika pemirsa Memiliki pertanyaan Saran masukan Ataupun komentar Kirimkan saja Ke alamat yang Tertera di bawah ini Dengan menyertakan Subjek Tanya-jawab fikih Saya Arief Abdul Hai Bersama kerabatku Yang bertugas Mohon pamit undur diri Sekali lagi Saya ingatkan Untuk tetap saksikan Program Tanya-jawab fikih Tanya-jawab fikih Menjawab pertanyaan fikih Sehari-hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh